Selain membidik pasar milenial di dalam negeri, Mustika Ratu terus memperkuat pasar internasional melalui ekspor. Presiden Direktur PT Mustika Ratu TBK, Dinger Egy Dius, mengatakan bahwa guna memenuhi target penjualan, perseroan akan memperluas pasar ekspor di samping masih mengandalkan penjualan dalam negeri. Nilai ekspor kuartal 1 2019, Mustika Ratu berhasil berkontribusi sebesar 15% dari total penjualan. Baru-baru ini, Mustika Ratu berhasil mengekspor beberapa produknya ke Kanada dan Amerika. Produk yang diekspor adalah minuman herbal, yaitu kokal atau cold fruit, red ginger, dan red ginger turmeric. Perseroan berencana untuk melakukan ekspansi kapasitas produksi melalui 3 hal, yaitu efisiensi sistem produksi, proses, dan tenaga kerja. Efisiensi pada 3 hal tersebut akan membuat produksi dan distribusi perseroan meningkat.